Dalam mendukung penetapan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisa dan non-benda, pemerintah kabupaten atau Pemka Patanghari menggelar Gerakan Cinta Batik Jambi melalui peringatan Hari Batik Nasional atau Habarnas, kegiatan acara ini juga merupakan bentuk wujud pemerintah setempat dalam mengapresiasi sebagai anak bangsa atas karya leluhur bangsa. Sebagai wujud dalam kecintaan terhadap batik, pemerintah kabupaten Patanghari menggelar Gerakan Cinta Batik Jambi dengan cara mengadakan peringatan Hari Batik Nasional atau Harbanas pada Kamis pagi 29 September 2022. Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor Bupati Patanghari. Dalam kegiatan tersebut diikuti langsung oleh para pegawai pemerintah di seluruh organisasi perangkat daerah setempat. Tampak hadir juga Sekretaris Daerah Muhammad Azan, para asisten Sekretariat Daerah, serta 1.200 peserta yang terdiri dari aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap atau PTT. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Patanghari, Amir Hamzah mengatakan UNESCO telah menetapkan Hari Batik pada 2 Oktober 2009 lalu sebagai wujud apresiasi selaku anak bangsa atas warisan leluhur bangsa. Hari ini pemerintah Batanghari mengadakan peringatan Hari Batik Nasional dan melalui peringatan Hari Batik Nasional tahun 2022 ini, pemerintah provinsi beserta jajaran pemerintah kabupaten dan kota seprovinsi Jambi hari ini juga serentak melaksanakan hal yang sama. Bahkan ada 10.000 peserta yang tunjuk untuk mengikuti parade Batik Jambi agar mendapatkan rekor muri. Memperingati Hari Batik Nasional yang semestinya kan datang pada tanggal 2 Oktober bersama dengan pemerintah provinsi Jambi. Kegiatan tadi kita laksanakan di lapangan Kota Republik Kabupaten Patanghari yang diikuti oleh semua ASN dan PTT di Kabupaten Patanghari. Nah ini Pak, untuk kegiatan ini Pak, apakah serentak nih dilaksanakan di seluruh provinsi ini? Atau di provinsi Jambi saja? Selentak, selentak, bahkan ini kan dicatatkan oleh Keremuri oleh pemerintah 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 Jambi Maka tadi kegiatannya salah satunya kita mengaksanakan parade Parade yang setiap OPD, OPD itu berparade dengan semua karyawan karyawati OPD itu memutahikan terhubati Dan selanjutnya ada lagi acara tambahan untuk keseruan, ada pesiun suhnya juga tadi Dan dilanjutkan dengan kelahiran dengan melaksanakan zoom meeting dengan pemerintah 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 Jambi Sementara itu, melalui kegiatan ini juga diharapkan ada kesinambungan dan peningkatan kapasitas perajin batik yang ada Tidak terhenti ke depannya, seluruh elemen harus bersama mendorong tubuhnya industri batik batang hari khususnya Dan diharapkan agar peringatan Hari Batik Nasional ini dapat dijadikan momentum untuk cinta dan bangga memakai produk nasional Dan mari secara bersama untuk tetap menjaga dan senantiasa untuk selalu memajukan hasil karya para pelaku UMKM di batang hari Seusai acara, tampak sebuah parade batik melalui ajang fashion secara berpasangan dari setiap perwakilan organisasi perangkat daerah Dan tampak juga banyak pegawai pemerintah setempat yang mengenakan beragam jenis pakaian khas batik Jambi Seperti motif bunga pau, motif kapal sanggat, motif batang hari, duren pecah, kaca piring, angso duo bersayak, tampak mangkis, merak ngeram, dan motif guau berhias Jennifer Dauz, Cek TV, melaporkan